kamu lagi sendiri disini kenapa ditinggalin 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 jadi disini saya lagi nongkrong sama kawan-kawan saya mau tahu gitu daerah sini ya daerah apa sih namanya nih teh daerah Gbela gitu enak gak gitu daerah sini katanya banyak yang bilang enak gitu tempatnya nah disini kita akan jalan-jalan ke sini enak tapi disini banyak yang foto-foto juga gitu guys ya ini tempat seru enak banget ini tempat serius ini tempat gimana ya kalau dibilang pasti disini banyak yang foto-foto juga ini disini serulah pokoknya mah guys sini kita akan jalan-jalan sambil nyari yang enak gitu ya di sini enak juga gitu saya saya baru kesini beneran saya beneran baru kesini baru nyobain kesini kita kita tes trip ke depan gitu ya kita tes cobain apakah seru atau enggak katanya disini seru gitu guys ini gerbang biru ini gerbang Gbela kalau main bola kesana gitu guys jadi disini enak juga gitu ya tempatnya adem bagi disini nih diem gitu ya mungkin ya saya baru beneran baru baru kesini saya guys baru nyoba kesini ini padahal disini banyak yang nongkrong banyak yang jualan banyak yang jualan kopi juga gitu ini arah putar balik kemana sih di depan ya Oh ya di depan di sini guys kita kesini dulu aja teru juga disini ya tuh saya lupa ini awah jacket tempat nongkrong guys untuk cuaca untuk cuaca sangatlah enaklah gitu cuaca sangat panas guys nah di depan ada putar balik guys kita putar balik nah kita putar balik guys lumayan panas juga disini ini guys Oke jangan ngebut ngebut tapi disini enggak ada ceweknya gitu ya guys enggak ada cewek gitu satu orang atau berdua gitu mungkin daerah sini mah panas nggak ada yang apa ketutup nah kayak lagi ini enggak panas gitu kan mungkin disini mah agak panas juga betul ya sebentar guys baterai saya habis guys bentar saya ganti dulu a few moments later a few inches later to nah oke guys jadi disini saya udah ganti baterai guys baterainya udah diganti karena kan ini barusan habis baterai banget takutnya nggak ngasih apa sih nggak ngasih gitu kita balik lagi kesana kali ya Hai hanya disini apa gitu dibilangnya sepi ya sepi gitu kan terlalu panas kalau disini gitu ada yang pacaran juga gitu guys pacaran kok di pinggir apa dong kali-kali nggak bermodal banget bukan begitu kan guys tau si kakek ini juga pacaran di sana guys hahaha nah disini juga banyak yang dagang yang jualan gitu ya Oh itu ada cewek guys lagi sendiri kita sempirin aja ya tapi ntar dulu takutnya ada pacarnya gitu penasaran gitu guys dia soalnya dia lagi sendiri gitu kita sempirin aja guys takutnya nah dia apa sih namanya kita sempirin aja lah kenapa dia lagi sendiri kita sempirin aja guys soalnya dia lagi sendiri takutnya takutnya aku juga takutnya ada pacarnya guys tapi nggak papa lah Bismillah aja gitu lah nggak papa kita sempirin aja barusan mana ya barusan mana ya oh itu di depan kita sempirin disini juga banyak takutnya lagi nungguin gitu gitu saya lagi ngapain lagi nungguin temen emang kenapa temennya emang enggak ada pacarnya gitu itu banyak yang pacaran disana tuh dari sana pas lihat kamu lagi sendiri bentar ke pinggirin dulu ya bentar guys kasihan ini lagi sendiri guys kamu lagi sendiri disini kenapa ditinggalin ditinggalin emang gak kesini lagi temennya eh temennya gak kesini lagi emang tadinya abis main sama pacar atau gimana gitu mau pulang sun mori abis kesini dulu gitu debat sama temen kenapa enggak minta tolong ke pacar gitu enggak ada oh temen deket enggak enggak pacaran tapi udah 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 berapa lama udah lama kok tega gitu ninggalin kamu disini hah baru satu hari ya baru satu hari guys serius baru satu hari ini mah parah banget sih dibalat ini di ini daerah GBA ya daerah GBA juga ini guys terus gimana kenapa kok bisa gitu kenapa diturunin gitu ada problem atau berantem gitu gimana mau berantem kecil dia langsung gak bertanggung jawab gitu parah sih ini mah parah banget tapi ini gak kedengeran ya tapi gapapa ngobrol dulu takut ya takutnya ada balik lagi pacarnya kesini gitu ntar aku yang dimarahin emang emang asli orang mana kamu aku duduk gak apa-apa emang kamu asli orang mana ujung burung dimana ujung burungnya Oh cinangka kurang tahu saya juga ke cinangka oke guys jadi disini saya lagi nongkrong di daerah kebelah yang belah sana cuman lagi jalan-jalan ke sini disini banyak banyak yang sama pacarnya cuman disini dia sendiri gitu kamu udah dari tadi ya dari jam berapa disini jam sebelas sekarang jam berapa jam dua sebelas dua belas sebelas dua belas tiga belas udah mau empat jam emang gak nungguin yang jemput gitu siapa sodara atau adik gitu aduh kirain mau bertanggung jawab gitu ya karena kasihan jadi dia gak balik lagi gitu ya parah sih ini cowoknya padahal kalau pacarannya baru sehari gitu cuman tapi maksudnya kenalnya udah lama belum gitu baru seminggu tapi gimana ya nyalahin siapa ini kalau gini mungkin karena epotnya baik ya pertamanya gitu ya ya juga sih terus sekarang disini menunggu yang kena gitu ya emang tadi dari sini nunggunya atau dari sana jalan kaki diam dulu disini gitu enggak udah disana jangan kaki kesini lampu merah kan disana ya eh sini sana gak tau lah kasian ini ya udah mau diantari ntar kalau ngerepotin ya enggak sih kan saya lagi ngopi juga sama temen-temen disana sama kawan-kawan ya lagi ngopi lah gitu lagi santai cuman saya pengen lihat daerah sini gitu mau puter-puter gitu eh pas lihat pas lihat dari sana pada berdua sama pacarnya gitu sama cowok dari sana juga banyak sama cowok sama cewek temennya pas lihat kamu sendiri gitu makanya aku nyempirin kesini takutnya ya terjadilah terjadi apa gitu butuh tolong bantuan atau minta bantuan gitu makanya aku semperin gitu kesini emang umur berapa kalau boleh tau 18 tahun tuh masih muda ya nanti masih sekolah ya kelas 3 ya oh ternyata dia masih sekolah guys kelas 3 kelas 3 SMK ya aduh gimana ya tapi kalau ada cowoknya mau saya itu mau saya ringatin sih tapi cowoknya enggak balik lagi ya cowoknya enggak balik lagi guys gimana ini nah udah jadi kamu mau ngopi dulu atau mau pulang tapi kalau ngopi dulu takutnya lama ya kamu udah mau pulang kasihan ya udah berapa 4 jam disini 4 jam guys tapi enggak bawa casan juga charger enggak bawa guys pinjam kesana ke itu udah enggak ada yang bilang gitu enggak ada yang bilang lagi enggak ada yang punya gitu kasihan juga guys jadi disini gimana ya disini juga tuh ada banyak yang pacaran tapi disini dia seorang gitu guys kita ajak ya kita anterin pulang aja lah sekarang eh ini jam mati lupa kita mau kenalan dulu siapa namanya Resti kenalian aku Aris ya soalnya kalau belum kenalan itu kurang enak juga gitu kalau udah kenalan kan ntar bisa saling komunikasi juga gitu kan buat kedepannya suka Mori juga Morinya suka kemana oke si Japati tapi aku penasaran itu berantemnya gara-gara apa sih kok sampai tega-teganya gitu nurunin atau enggak bertanggung jawab lah kan itu yang minta turunin kamu kok sampai enggak bertanggung jawab gitu gara-gara apa gitu sama masa lalunya jadi kamu agak cemuruh gitu enggak iya sih oh jadi pas Mori ketemu gitu ya padahal baru sehari gitu berarti sekarang udah putus atau enggak mudahan ya karena kan HP-nya enggak aktif juga ya HP-nya enggak aktif juga guys jadi yaudahlah jadi kayak mau minum dulu gitu makan iya sih kalau nongkrong sama temen ya atau mau pulang aja pulang aja yaudah kalau mau pulang aja aku anterin aja gitu kasian juga kan udah 4 jam ya disini ya 4 jam guys bayangin dari jam 11 emang Mori tadi dari jam berapa lama pagi-pagi ya 7 pagi sampai jam 10 10 pulang kesini gitu ah kasian bener parah itu mah cowoknya gak bertanggung jawab harusnya kan cowok itu bertanggung jawabnya dengan penuh gitu ya yaudahlah kalau gini gimana lagi gitu aku anterin aja ya gak apa-apa aku juga ada asli dari Tanjung Sari cuman lagi main aja kesini sekalian kan ntar sambil pulang dari setopan bisa lurus kan ke ujung berung gitu nganterin kamu langsung saya pulang gitu nganterin sampai rumah juga gitu kan kasian soalnya kamu bawa helm juga kan itu ya ya suka Mori bawa helm oh disini berisik juga guys jadi saya akan saya mau yaudah mau pulang sekarang tapi beneran udah sama pacarnya udah udahan serius takutnya masih lanjut ntar aku yang kena loh udah yaudah ayo guys udah guys kita anterin aja lah langsung ke rumahnya tapi ntar bawa dulu jaket ya selanjutnya saya ditongkrongan disana yuk naik aja udah oke guys jadi disini saya akan nganterin nganterin si cewek ini ntar kita putar balik disini aja diri depan kasian juga gitu aduh parah cowok sekarang pada parah banget ya tega gitu tapi saya mau nyalahin ceweknya mau nyalahin cowoknya jadi ya gak tau juga gitu ya yang penting saya disini cuman apa ya namanya menolong lah gitu menolong karena dia kasihan gitu diam disana terus gitu ya yaudah aku tolongin aja lah kita bawa pulang ke rumahnya langsung kita bawa pulang aja tapi disini saya ngambil dulu jaket buat nganterinnya guys di tongkrongan saya disana ada tongkrongan kita ngambil jaket dulu ah saya emosi guys bener saya emosi ini sama apa ya sama inilah sama cowoknya gitu emosi saya ber pengen gimana gitu kan ya pokoknya malah udah lah gitu lah oke guys ntar dilanjut lagi lah pokoknya mah pas mau pulang ya karena kan saya masih kasihan gitu sama orang ini mau saya ajak ngobrol dulu takutnya dia gak mau diajakin nge-blog gitu ya karena kan ini masalahnya masalah pribadi juga takutnya salah dari dia salah dari cowoknya juga gitu ya ntar kalau saya diposting di youtube saya ntar cowoknya marah gitu ya karena bukan salah dia karena saya juga gak tau siapa yang salah siapa yang bener gitu jadi intinya ntar dilanjut lagi pokoknya mah pas mau pulang ya pas mau nganterin dia pulang sampai rumahnya saya nganterin pokoknya mah oke guys tungguin aja guys pokoknya mah oke guys jadi disini saya udah nyampe gimana ini teh komplek hujung berung dikarenakan gopro saya memorinya penuh gak bisa dipakai jadi disana disini saya klarifikasi gitu ya bahwa saya benar-benar nganterin dia gitu sampai rumahnya cuman rumahnya di atas motor gak bisa ke atas nah dia pokoknya mah sudah saya nganterin lah sampai rumahnya ini buat klarifikasi aja sih takutnya nyangkanya apa-apa gitu ya karena kan nih gopro saya gak bisa dipakai guys gak bisa dipakai pokoknya bisa gitu aja lah disini saya akan pulang langsung pulang udah nganterin dia jadi kamu langsung pulang ke atas pulang nah jadi dia pulang guys ini dia dia udah pulang ke rumahnya jadi disini saya akan tewek rumah rumah saya rupanya mas tentu terus ya guys youtube saya jangan lupa di subscribe beli komen karena itu gratis thank you semuanya salam dari mister coret oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati